Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Kican Barokah Ide jualan kita kali ini adalah salat buah Ini beda dari yang lainnya ya guys, karena ini salat buah premium Dan disini aku mau berbagi resep tentang sausnya yang super creamy dan enak Penasaran? Yuk simak videonya Langkah pertama, siapkan panci, kemudian tambahkan nutrijel rasa yogurt Tambahkan gula pasir Dan air Aduk hingga tersampur, kemudian masak Masak hingga mendidih ya Jika sudah matang, matikan api kompor, kemudian diamkan kurang lebih selama 3 menit Baru bisa ditambahkan fruity acid ya guys Aduk wadah kembali, sampai semua tercampur, kemudian angkat Lalu tuangkan ke dalam wadah yang lebar seperti nampan Selanjutnya, untuk isian buahnya, disini aku pakai apel, pir, buah naga, melon, dan mangga Untuk hiasannya, aku pakai kiwi, stroberi, dan keju Sambil menunggu buahnya dipotong-potong, kita bikin sausnya yuk Bahannya yaitu mayonnaise, disini aku pakai merek Mayumi Dan ini aku pakai 1,5 saset Kemudian tambahkan yoghurt, disini aku pakai 1 cup Tambahkan 5 sdm madu, jika kalian suka manis bisa dilepihkan sekitar 7 atau 8 sdm Tambahkan perasan lemon, disini aku pakai 1 buah setengah Aduk rata hingga semua bahan tercampur Lalu tambahkan 90 ml susu cair Disini aku pakai susu sapi murni ya guys Aduk lagi hingga merata Dan untuk teksturnya, ini tidak terlalu kental dan tidak terlalu kencer Jadi kelihatan benar-benar creamy dan lembut Ini kita sisikan terlebih dahulu Nah ini garmisnya udah siap Dan buah-buahnya pun sudah dipotong-potong semua Nah guys sedikit tips Ini buah apel dan birnya kita rendam pakai air yang dilalutkan dengan garam Tujuannya agar tidak berubah warna ya guys Dan untuk jelinya yang sudah set atau memukul seperti ini Kita potong-potong menjadi kecil-kecil Langkah selanjutnya Sesungkap seperti ini Disini aku pakai cup yang ukuran 200 ml ya guys Masukkan potongan-potongan buah Tiap buah takarannya 1 sendok makan Jangan lupa masukkan jelinya juga Untuk sausnya takarannya kurang lebih 1 jantung sayur Tambahkan topping keju sesuai selera Kemudian hiasi dengan kiwi dan strawberry Dan ini dia saat buahnya Sudah jadi guys Ini rasanya enak banget guys Pepaduan antar buah yang segar Dan sausnya yang lumer Super creamy Ada rasa manis dan asem dari yoghurtnya Dan ini tuh pokoknya enak banget guys Recommended banget Apalagi saat cuaca panas Ini saat buahnya dari kulkas Oh rasanya itu segar banget Kemudian ini kita tutup Simpan dalam kulkas Dan bisa bertahan kurang lebih selama 3 hari Oke guys cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Semoga berhasil ya guys Sampai ketemu di video selanjutnya Terus dukung kami dengan cara like, komen, share, subscribe Dan nyalakan notifikasinya Terima kasih Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye